Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dan rekan jurnalis yang kami hormati dan kami banggakan serta seluruh warga masyarakat montang dimanapun berada hari ini kami dari posko PSC yang juga sebagai media center untuk kembali hadir mengabarkan tentang situasi perkembangan COVID-19 di Kota Bontang dan bersama kami di samping saya ada Bapak Adi Permana selaku jugur bicara gugus COVID yang juga dalam pokja kesehatan adalah selaku koordinator divisi surveillance di posko kami dan pada hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama rilis atau siaran perkembangan tentang status COVID-19 di kota kita kepada Bapak Adi Permana kami persilahkan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita langsung aja update per tanggal 23 jadi minggu kemarin ada penambahan satu kasus yang kita sebut kasus 179 BTG kemudian untuk hari ini tanggal 24 Agustus kami mendapat informasi tambahan dari PKT sebanyak 47 kasus yang kami sebut adalah 180 BTG sampai dengan 226 BTG dari angka demikian 226 kami sampaikan klaster perusahaan yaitu PKT sebanyak 167 kasus klaster HOPE sebanyak klaster bebas 5 non-klaster 41 yang dari kemudian hasil pemeriksaan PCR secara keseruan ada dari gugus tugas 630 perusahaan sudah 6.105 kemudian rapid antigen dan antibody sendiri sampai saat ini sudah 25.323 tes dilakukan nah untuk pasien yang dirawat untuk kasus positif ada 29 kasus yang dirawat di rumah sakit dengan sebarang seluruh rumah sakit yang ada di Bontang kemudian untuk kasus konfirmasi yang tidak dirawat di rumah sakit tapi tidak bergejala dan isolasi maniri di rumah dan atau di fasilitas kesehatan fasilitas maaf fasilitas perusahaan itu ada 106 kasus dan yang selesai isolasi jumlahnya ada 91 kasus sekiranya demikian sekali lagi mohon menjadi kewaspadaan kita semua dengan bertambahnya kasus hari ini totalnya akhirnya Bontang mencapai 226 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Mutang sekiranya demikian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb baik demikian penyampaian situasi perkembangan COVID-19 saya persilahkan kepada rekan-rekan jurnalis ada dari Bontang Pos ya Bu Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb maaf Bu, tadi saya ketinggalan Bu tadi yang hari ini kan penambahan suaranya Pak tolong di kan hari ini ada penambahan 47 kasus Bu ya itu maaf Bu, tadi saya ketinggalan itu di codingnya itu Bu dari berapa sampai berapa tadi Bu ya maaf gimana Pak diulangi mungkin dia update penambahan kasusnya Pak Adi kita ada berapa hari sana Pak ini baik untuk penambahan hari ini ada 47 kasus jadi dari 180 BTG sampai dengan 286 BTG nah untuk tanggal 23 atau hari Minggu kemarin ada satu kasus itu dengan kasus 179 BTG non-cluster kami persilahkan rekan jurnalis lainnya jika ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan total cluster PKT ya tadi dipertanyakan ya total keseluruhan hari ini kita sudah sampai di kita ada yang diumumkan 48 per tanggal 23 kemarin penambahan 1 179 BTG dan per hari ini bertambah menjadi sampai kasus 226 BTG ya kami persilahkan rekan jurnalis lainnya kita mudah media ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Adi saya mau tanya untuk kasus kemarin 1 itu 179 BTG itu dari mana Pak kemudian tadi saya suaranya agak putus-putus untuk cluster PKT kan 167 kemudian hop dan berbas itu berapa Pak tadi maaf saya tertinggalan kemudian bisa dijelaskan Pak berbas ini berbas mana ya Pak ya terima kasih ya makasih jadi yang 179 adalah seorang tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan kemudian cluster berbas yang dimaksud adalah berbas pantai ya untuk cluster hop berapa Pak hop ada 13 berbas pantai tadi maaf berapa Pak berbas itu 5 jadi kita ulangin ya cluster PKT 167 cluster hop 13 cluster berbas 5 non cluster 41 jadi totalnya 226 satu lagi Bu maaf ini yang fasilitas kesehatan ini hasil tracing di mana Pak Montang Barat kah yang 107 BTG ada hasil screening dari 179 maaf 179 BTG ada hasil screening dari fasilitas kesehatan di mana dia bekerja oke baik terima kasih Pak ya selanjutnya kami persilahkan dari Kal Timpos ya Assalamualaikum Pak Adi ya Pak Adi mau nanya untuk yang fasilitas kesehatan Pak apakah ada treatment khusus Pak untuk fasilitas kesehatan tersebut atau memang sudah sesuai dengan sebelumnya sudah sesuai dilakukan oleh pihak fasilitas kesehatan sendiri untuk penanganan lebih lanjut apakah apakah juga tidak dilakukan seperti berbontang barat ataupun BS1 sebelumnya seperti itu Pak terima kasih Pak ya jadi dia screening kemudian sudah diketahui datang berobat tentunya pada saat itu sudah diantisipasi jadi tidak langsung mengakses ke fasilitas kesehatannya semua harganya langsung ditangani pada saat itu ya jadi demikian jadi tidak perlu sebenarnya dia pada saat ini posisinya bukan sebagai pelayanan jadi sebagai pasien juga sebenarnya dia pada saat itu oh ini tidak disebutkan Pak ya mana fasilitas kesehatan mana seperti itu ya posisinya sebenarnya tenaga kesehatan tapi pada saat itu bukan dalam posisi pelayanan sebenarnya ya memang bekerjaan ini salah satu fasilitas dan saat ini sudah karantina dia siap siap oke terima kasih kalau tim pos kami persilahkan rekan jurnalis lainnya tidak ada ya mungkin sambil menunggu konfirmasi atau pertanyaan kami sampaikan persilahkan kembali ke Pak Adi untuk menjelaskan tentang COVID ini bisa sembuh sehingga stigma di masyarakat jangan sampai muncul karena kita butuh support untuk mereka ya baik jadi seperti disampaikan bahwasannya COVID ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri set limiting disease artinya pada saat tertentu seseorang tanpa diabuatin sekalipun sebenarnya bisa sembuh sendiri jenisnya sama adalah jenis penyakit saluran pernafasan jenis virus semua jenis virus bisa akan sembuh sendiri kemudian sesudah dengan perdoman kelima revisi kelima perdoman COVID-19 di Kemenkes Republik Indonesia disampaikan kasus dengan positif tanpa gejala atau jika gejala ringan dengan hasil PCR positif 10 hari kemudian pun bisa dinyatakan selesai isolasi jika tidak ada gejala sama sekali artinya tidak perlu ada kekhawatiran mungkin di masyarakat khawatir kok tidak seperti dulu ya harus ada swab yang kedua ketiga dan sebagainya namun sekarang dengan WHO menetapkan yang baru Kemenkes Kementerian yang baru seseorang yang sudah dites sebelumnya tapi tidak bergejala atau kebergejala ringan 10 hari kemudian dia bisa dinyatakan selesai isolasi atau bisa dinyatakan sembuh pada saat itu namun demikian masyarakat kami minta tidak boleh lengah dan harus tetap waspada dia mesti sehat walaupun kondisi kita pada saat mungkin sehat dan bisa menang lawan virus harus menjaga agar tidak menjadi pembawa virus jadi mungkin kita sehat tapi di dalam tubuh kita ada virusnya kita usahakan kita jangan menjadi pembawa virus terutama bagi yang lebih tua atau yang punya faktor risiko atau punya faktor penyakit lainnya yang bisa memperberat kasusnya jika terkena COVID-19 itu sendiri ya demikian masih ada Kal Timpos kembali silakan Kal Timpos siap mohon maaf Pak Adi mau merincikan Pak Adi tadi kan ada kasus yang sudah selesai isolasi jumlahnya 90-an kalau tidak salah nah Pak itu bisa diklasifikasikan Pak Pak kelas termana yang setelah selesai menjalani isolasi dan yang selanjutnya Pak ini kan tentu apakah ada misalkan kalau sudah selesai isolasi apakah pasien tersebut harus tetap tetap memberikan informasi kesehatan DIY-klinisnya kepada Tim Suvelan atau seperti apa Pak terima kasih Pak silakan Pak Adi ya baik jadi dari 91 itu adalah 61 selesai isolasi dari PKT 30 ini gabungan semua kluster tadi dari yang ada dari DINKES dari Gugus Tugas yang non-cluster dan sebagainya totalnya 91 kemudian mereka yang sudah dinyatakan selesai isolasi tetap memberikan informasi karena di dalam surat kami pernyataan di bawah itu tetap ada lanjutan-lanjutan protokol kesehatan harus tetap dilanjutkan walaupun dia sudah selesai isolasi kemudian di belakang hari jika ada keluhan dan gejala tetap melapor kembali ke PSC atau fasilitas kesehatan yang lainnya tentang kondisi kesehatannya demikian jadi pada prinsipnya tetap ada yang dipantau dan mereka tetap wajib melaksanakan protokol artinya mereka juga sudah bisa beraktivitas Pak ya beraktivitas sehari ya betul semenjak kita nyatakan selesai isolasi sesuai dengan pedoman kelima ya mereka bisa aktivitas kembali lantas apakah ada Pak Adi yang sudah melebih 10 hari tetapi masih ada apa tanda-tanda atau gejala-gejala keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien tersebut ya tadi yang belum selesaikan masih banyak yang baru selesaikan baru 91 dari total 226 artinya pada saat itu dia dilihat di evaluasi dan sebagainya ya tetap di evaluasi di ases penanggung jawabnya jadi demikian atau mungkin pada saat rapid yang kedua pada saat dia bergejala dia positif tetap lagi melanjutkan kembali sampai nanti kalian bergejala beda yang tadi disampaikan antara yang tidak bergejala dan ringan itu begitu beda yang seru bergejala sedang dan berat dia harus ada pola up lagi disini siap siap terima kasih Pak masih ada lagi dari Bontangpos kalian persilahkan Bontangpos ini Bu kan mumpung lagi dari Bontangpos juga live terus dari dari diskus juga live mungkin boleh dijelasin gitu Bu sama publik kan kalau PKT ini kan bencar sekali melakukan web massal kepada karyawan dan keluarganya mungkin dari mungkin dari Pemkot juga mungkin butuh dijelasin gitu kenapa kalau dari pemerintah tidak melakukan hal serupa mungkin biar publik lebih paham lagi sebum-sebumnya kita lebih banyak rapid test sedangkan kalau kita tahu oke mungkin jadi oke poinnya adalah bagaimana sikap pemerintah kota dalam melakukan testing masif namanya swab seperti halnya perusahaan melakukan testing masif seperti apa nanti sikap pemerintah kota ya kan ya baik jadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa total kita melakukan testing gabungan dengan perusahaan itu ada 25 ribu sekian idealnya sebenarnya 10% pun sudah kita melangkahi artinya jika populasi bontang itu 180 ribu 18 ribu itu sudah kita lampaui jauh sehingga sebenarnya itu sudah bisa mewakili semua screening yang harus kita lakukan minimal di populasi nah kemudian kenapa mungkin PKT melakukan swab masal nah karena kebetulan memang pada saat itu klasternya ada di PKT nah kami di pemerintah kota fokus pada tracing kasusnya saja dulu karena kasusnya pun ini cukup lumayan banyak dengan tracing yang jumlah sekian pun juga sudah banyak jadi kita fokus dulu yang ada di kasus ini untuk testing saya pikir sudah mewakili sebenarnya dengan kita kami sendiri pun di gugus tugas sudah melakukan kurang lebih 6.600 tes untuk di kota Bontang ya kemudian selain itu memang kita akan juga ke depan nanti dari tracing kasus kami tetap akan mengirimkan swab-sweb yang ada swab untuk PCR nanti bekerja sama dengan provinsi dalam hal ini provinsi sudah menginformasikan ketersediaan sana mobile PCR sehingga kami diberikan keluasaan untuk mengirim sebanyaknya atau sesuai dengan kebutuhan ke dinas kesehatan provinsi dalam hal ini nanti standby-nya ada di dinas provinsi calting oke akhirnya itu ya ya masih ada ingin diklarifikasi atau dikonfirmasi ya Bu mungkin tambahan sedikit soal perwali yang sudah disusun mengenai disiplin dan masyarakat untuk menerapkan protokol itu kira-kira kapan Bu mulai disosialisasikan ke publik Bu oke ada prinsipnya untuk substansi perwali di beberapa kali live kita sudah menyampaikan tentang apa namanya turunan perwali kita tidak jauh atau tetap menganut yang disampaikan dalam impres nomor 6 tahun 2020 jadi ada sanksi untuk individu dan kemudian ada sanksi untuk pelaku atau penanggung jawab tempat usaha untuk beberapa aksi sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan secara aktif beberapa waktu belakangan ini kami sudah mengumpulkan pernah beberapa apa hotel kemudian homestay penginapan kemudian sebelumnya lagi kita kumpulkan seluruh studio nam gym kemudian sebelumnya kita kumpulkan catering beberapa waktu yang lalu kita kumpulkan juga apa namanya penggiat agama dari Mubalik guru agama dan sebelumnya di atas setelah itu kita lakukan juga sosialisasi pada pendeta dan seterusnya kemudian beberapa aksi dilakukan oleh tugas gabungan ada kesatuan TNI Polri di tempat-tempat umum di Pasar Rawa Indah kemarin juga dilakukan oleh PKK dan seterusnya pada prinsipnya muatannya semua sama mensosialisikan tentang 3M nah nanti sanksi ke depan diperlakukan adalah ketidakpatuhan itu kenanya di dua sanksi individu dan sanksi pada pelaku usaha sanksi idim pedu meliputi apa kontennya akan ada kerja sosial atau akan ada aktivitas fisik dan juga akan ada apa namanya tindakan-tindakan lebih lanjut jika dua sanksi tersebut di atas tidak dilakukan ya begitu pun dengan sanksi untuk ini progresnya saat ini apa namanya perwali kita sedang menunggu pengesahan dari Provinsi saya kira demikian untuk terkait perwali kita masih ada lagi buntang pos cukup bu cukup oke selanjutnya kami persilahkan rekan-rekan jurnalis lainnya kalau tidak ada mungkin kami persilahkan kembali Pak Adi untuk disampaikan closing statement dan terkait beberapa data nantinya secara resmi teman-teman jurnalis bisa melihat di rilis kami ya di setiap hari di kanal kita di kominfo saya persilahkan Pak Adi untuk menyampaikan closing statement ya baik terima kasih memperhatikan kluster yang ada di buntang ada tiga kluster yang aktif sampai dengan saat ini kluster PKT hop dan kluster berbas artinya saat ini kondisi trendnya masih meningkat belum ada tanda-tanda penurunan jadi ekstra lebih waspada ekstra lebih hati-hati tetap dengan protokol COVID-19 semua dijalankan sehingga kita bisa menuntaskan mata rantai penularan jika bukan kita siapa lagi jika bukan anda siapa lagi itu prinsipnya jangan melihat orang lain yang mengerjakan mencontoh yang lain dan kita juga ikut yang tidak baik artinya mulai dari kita baru yang lain kita ingatkan mulai dari kita sendiri kita lakukan protokol COVID-19 kita bisa menjadi contoh bagi kita dan keluarga dan bagi masyarakat tolong untuk juga dioawasi lingkungan keluarga masyarakat silahkan menegur atau melapor ke kami jika memang ada yang tidak melakukan protokol silahkan laporkan ke kami ke PSC dan kita akan jadi ingatkan sejalan nanti dengan adanya peraturan wali kota kita akan lakukan tegakan disiplin untuk menegakkan protokol COVID-19 sekitar demikian sekali lagi kami ingatkan untuk tetap waspada ekstra hati-hati untuk kasus-kasus COVID-19 yang ada di kota Bontang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik demikian rekan-rekan jurnalis dan seluruh warga masyarakat Bontang tetap patuh protokol lakukan adaptasi kebiasaan baru tugas kita masyarakat adalah melakukan 3M menjaga jarak mencuci tangan memakai masker dan plus meningkatkan imunitas dan pemerintah bersama-sama bersinergi dengan lintas terkait lainnya melakukan tracing testing dan juga treatment atau perawatan demikian yang kami sampaikan tetap produktif dan aman bila hitopi kuala hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati